Hai Assalamualaikum kawan-kawan Brotherhood nah kita review jantan jantan indio gigante kita mau kasih makan ya indio gigante ini heboh banget ini nih gede banget nih makan biasa kita enggak ada asuman biocin atau apa nih jantan indio-jantan betinanya itu betinanya karena kalau betina kita umbar kalau jantan kita taruh di kandang seperti ini yang jantan masih jantan sendiri yang memang kita sendirikan karena biar teratur bodoannya jenanya kita umbar tuh disana itu beda-beda pada kesana ini jantannya ini pakan ya biasa sederhana kawan-kawan susah itu betina-betina itu ini ya indio gigante paceknya jumbo ini 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 jadi untuk emidogante itu memang perawatan harus diumbar kawan-kawan ya ini panjang-panjang anakannya ini kita taruh sana aja biar makan ya enak biar makan disana ya di petenangan kita ini indio gigante betina itu indio gigante betinanya diumbar ini 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 pentadண wonderful membcita umbar kawan-kawan itu ini iz fishing ini 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 ganti ini tereh itu jadi kita peternak secara sederhana pakan juga sederhana yang penting isinya tercukupi jantannya ini ini petinanya kawan-kawan yang minat anakannya bisa jabir kita di 085 643 843 jantannya pokoknya langsung minat saja memang untuk petina-petina kita umbar jantan di umbar tapi jantan yang muda ini petina asal pun kita umbar ini asal pek parot ini jumbo juga ini kawan-kawan ayam petina kalau di umbar itu dia ini akan lebih sehat tentunya karena secara ini ayam bisa ngeremis bisa makan daun-daun makan rumput-rumput ya ini juga bikin asal oke mungkin itu saja review dari kita ya kandang ternak sederhana di dosa magukuhan terima kasih assalamualaikum